Hai semua, balik lagi di channel Nita Nail Craft Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu tetap sehat, semangat dan juga produktif Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat topi ranjut dengan model seperti ini Atau biasa juga disebut dengan bucket hat Hasil jadinya nanti akan seperti ini Jadi Nah Ini nanti kita akan membuat untuk ukuran dewasa Dan nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan ukuran yang diinginkan Jadi kita bakal mengetahui ukuran diameternya sampai dengan ukuran panjang ke bawahnya Jadi kalau teman-teman mau menyesuaikan dengan ukuran yang diinginkan juga bisa Alat dan bahan yang kita butuhkan disini saya menggunakan benang katun soft, katun big ply ya Dan saya menyiapkan dua gulung, nanti kita bakal menggunakan dua helai Kita jadikan satu Nah kemudian untuk hakpennya karena menggunakan dua helai benang Kita bakal menggunakan yang berukuran 8 per 0 Jadi yang ini yang bakal saya pakai Lalu siapkan juga jarum tapestry Kemudian penanda Dan juga gunting untuk memutus benang Nah seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama Pertama kita bakal membuat magic ring terlebih dahulu Jadi seperti ini kita silangkan Kalau sudah kita masukkan hakpennya di tengah lingkaran disini Begini Kemudian kita kait benang yang ada di atas Nah lalu kita lepas Sekarang untuk awalnya kita akan membuat dua rantai Jadi ini benangnya sudah saya jadikan satu ya Dua helai seperti ini Nah dua rantai ini tidak kita hitung sebagai double crochet pertama Kita abaikan saja Ini dibuat hanya untuk menuju ke double crochet Jadi setelah membuat dua rantai Kita buat double crochet pertama Kait benang masukkan dalam lingkaran Kait benang lagi Ada tiga loop di hakpen Kemudian kait benang keluarkan dua Keluarkan lagi dua Nah disini kita akan beri penanda terlebih dahulu Nah disini di atas double crochet ya Kita lanjutkan Kita akan membuat dua belas double crochet dalam lingkaran Ini sudah ada double crochet yang pertama Kita buat lagi sebanyak sebelas double crochet Sudah dua belas double crochet Sekarang kita bakal mengecilkan lingkaran yang di tengah ini dengan menarik benang yang pendek ini ya Jadi kita tarik seperti ini Sampai lingkarannya mengecil Kalau sudah kita bakal slip stitch di double crochet yang pertama Jadi ini kita lepas penandanya Kemudian kita bakal slip stitch di sini Nah sekarang kita bakal masuk di baris yang kedua Untuk awalnya selalu buat 2 rantai di setiap baris ya Kemudian di sini kita akan membuat 2 double crochet atau double crochet increase Nah kemudian di sebelahnya juga 2 double crochet atau double crochet increase Nah seperti ini Jadi setiap stitch ini kita bakal isi dengan 2 double crochet atau kita bakal isi dengan double crochet increase Penandanya kita letakkan kembali di double crochet yang pertama Di sini Nah kita buat berkeliling setiap stitchnya dengan double crochet increase Sehingga total baris kedua ini kita akan memiliki 24 double crochet Baris kedua sudah kita isi semua stitchnya Sekarang kita bakal mengakhiri dengan slip stitch di double crochet yang pertama di sini Kemudian kita masuk di baris kedua Awali dengan 2 rantai Di bagian pertama di sini kita isi dengan double crochet increase Jadi ini di bagian rantai ya Stitchnya kita isi dengan 2 double crochet atau double crochet increase Sebelahnya kita isi dengan 1 double crochet Kemudian di sini kita isi dengan double crochet increase Di sebelahnya 1 double crochet Nah seperti ini Jadi berselang-seling 2 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet Seperti itu terus Sampai dengan stitch yang terakhir Sehingga total kita bakal memiliki 36 double crochet untuk baris yang ketiga Ini kita teruskan Baris ketiga sudah selesai Sekarang kita slip stitch di bagian penanda Nah seperti ini Sekarang kita masuk di baris yang keempat Rantai 2 Kemudian buat double crochet increase di stitch yang sama dengan rantai Nah seperti ini Jangan lupa untuk diberi penanda di double crochet yang pertama Kemudian di sebelahnya kita bakal isi double crochet 1 Kemudian double crochet 1 Di sini double crochet 1 ya Kemudian di sini juga double crochet 1 Jadi untuk baris yang keempat ini 2 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet Kita ulang lagi 2 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet Jadi total kita akan memiliki double crochet di baris keempat ini jumlahnya adalah 48 Di sini 2 double crochet Kemudian di sebelahnya 2 stitch di sebelahnya kita isi dengan 1 double crochet Sebelahnya isi lagi dengan 1 double crochet Nah seperti ini terus sampai di stitch yang terakhir Baris keempat sudah selesai Sekarang kita slip stitch terlebih dahulu Kemudian kita akan lanjut di baris yang kelima Untuk baris yang kelima Tetap kita awali dengan 2 rantai Lalu di stitch yang sama dengan rantai Di sini kita isi dengan double crochet increase Kemudian di sebelahnya ini 1, 2, 3 Di 3 stitch di sebelahnya Kita isi dengan 1 double crochet Jadi masing-masing Di setiap stitch kita isi dengan 1 double crochet Di 3 stitch setelahnya Nah seperti ini Jadi ini double crochet increase 1 double crochet, 1 double crochet, dan 1 double crochet Kita ulang pola ini di stitch berikutnya Jadi di sini nanti 2 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet, dan 1 double crochet Seperti itu terus sampai berada di stitch yang terakhir Sehingga nanti total di baris kelima ini kita akan memiliki 60 double crochet Kita ulang ini 2 double crochet Kemudian di sebelahnya 1 double crochet Sebelahnya lagi 1 double crochet, dan di sebelahnya lagi 1 double crochet Seperti itu terus sampai di stitch yang terakhir Sudah di baris yang kelima Sekarang kita bakal mengakhiri baris kelima ini dengan slip stitch Nah seperti ini Sekarang sebelum kita lanjut ke baris yang berikutnya Kita harus ukur terlebih dahulu Jadi supaya teman-teman juga punya patokan kira-kira ukurannya seperti apa Kalau misalnya nanti mau membuat ukuran yang lebih besar bisa Atau mungkin yang lebih kecil juga bisa Jadi untuk anak-anaknya misalnya saja Karena ini nanti untuk ukuran dewasa Jadi diameternya disini Setelah 5 baris itu adalah sekitar 15,5 cm Atau kalau dalam inci sekitar 6,05 inci Jadi kurang lebih sekitar 6 inci Nah seperti ini Jadi ini 15,5 cm Di angka 6 inci lebih sedikit Jadi itu untuk ukuran diameternya Sekarang kita lanjut ke baris yang ke-6 Jadi untuk baris yang ke-6 sampai dengan baris ke-12 Itu nanti polanya sama Jadi sebanyak sekitar 7 baris ya Jadi baris ke-6 sampai dengan baris ke-12 Tetap diawali dengan rantai 2 Kemudian di baris ini Mulai dari baris ke-6 sampai dengan selesai nanti Sampai dengan terakhir Kita akan menggunakan tusuk half double crochet atau HDC Nah di baris ke-6 sampai ke-12 ini Kita akan lakukan half double crochet Itu setiap stitchnya kita isi satu Tapi khusus untuk baris ke-6 Kita bakal mengisinya dengan back loop Jadi ini sudah kita awali dengan rantai 2 Kita buat half double crochet back loop ya Jadi ada 2 loop disini Kita ambil yang belakang Nah seperti ini Kemudian sudah ada 3 loop di half pen Kita keluarkan semua Ini adalah half double crochet Jadi seperti ini Kemudian jangan lupa diberi penanda Di bagian atas half double crochet yang pertama Disini Kita beri penanda seperti ini Kita lanjutkan setiap stitchnya diisi dengan half double crochet back loop Jadi di satu baris ini Di baris ke-6 saja Kita isi dengan half double crochet back loop Seperti ini Sampai dengan stitch yang terakhir Sudah selesai satu putaran Sekarang kita lepas penanda disini Kemudian kita bakal slip stitch ya Di atas half double crochet yang pertama Seperti ini Nah kalau sudah kita bakal masuk di baris yang ke-7 Nah tadi sudah saya sebutkan Kalau baris ke-6 sampai dengan 12 itu Tusuknya sama Jadi teknik yang kita gunakan sama Dan selalu diawali dengan rantai 2 Kemudian mulai baris ke-7 Kita tidak akan back loop ya Tapi menggunakan half double crochet biasa atau normal Jadi ini kita isi dengan half double crochet Di bagian rantai ya Lalu kita teruskan Kita isi dengan half double crochet biasa Sampai dengan stitch yang terakhir Dan itu kita lakukan sampai di baris yang ke-12 Ini berputar Di setiap stitchnya kita isi dengan satu half double crochet Total double crochet yang kita miliki Di setiap baris ini tetap 60 Jadi dari baris yang ke-6 sampai dengan 12 Itu masing-masing baris memiliki 60 half double crochet Nah ini kita lanjutkan sampai dengan baris yang ke-12 Kita sudah sampai di baris ke-12 Jadi hasilnya seperti ini Dan ini bakal kita lanjutkan untuk baris yang ke-13 Seperti biasa Tetap diawali dengan rantai 2 Kemudian Buat Di 4 stitch ya Kita akan membuat di 4 stitch Jadi di stitch 1 2 3 4 Masing-masing akan kita isi dengan Satu half double crochet Jadi ini satu Dua Tiga Empat Kemudian di stitch yang kelima Kita isi dengan Dua half double crochet Atau half double crochet increase ya Atau saya singkat di polanya adalah HDC increase Nah jadi ini satu 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 Kemudian dua half double crochet Kita ulang pola ini Jadi disini kita buat satu Half double crochet Kemudian di Sebelahnya juga bakal kita buat Satu half double crochet Sampai dengan di 4 stitch berikutnya Kita betulkan dulu Disini satu half double crochet Disini juga satu half double crochet Sudah ada 4 Satu Dua Tiga Empat Kemudian di Sebelahnya kita isi Dua half double crochet Jadi nanti dalam satu baris Kita akan memiliki 72 half double crochet Kita lakukan seperti ini terus Empat kali half double crochet Di masing-masing empat stitch Kemudian Dua half double crochet Di satu stitch ya Jadi seperti itu sampai di baris terakhir Di stitch yang terakhir Sehingga total yang kita miliki adalah 72 half double crochet Baris ke-13 sudah selesai Dan kita akan lanjut ke baris ke-14 Tapi kita tutup dulu baris ke-13 ini Dengan slip stitch Kemudian kita awali dengan chain 2 Untuk baris ke-14 ini Lalu kita bakal membuat half double crochet Di 7 stitch berikutnya Jadi masing-masing stitch Sebanyak 7 stitch itu kita isi dengan Satu half double crochet Ini satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dan di stitch yang ke-8 Kita akan isi dengan Dua half double crochet Atau half double crochet increase Nah seperti ini Pola ini kita lakukan Berulang Jadi Dengan cara yang sama Sampai dengan nanti Kita berada di stitch yang paling akhir Di sini Kita lakukan berulang Sehingga total kita akan memiliki Jumlah half double crochet Dalam baris ke-14 ini adalah 81 Baris ke-14 sudah selesai Kita akhiri dengan slip stitch Di sini Kemudian baris ke-15 Kita lanjut lagi dengan dua rantai Lalu kita akan membuat Half double crochet Di 9 stitch berikutnya Jadi ini 9 stitch kita isi dengan Satu half double crochet 9 half double crochet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kemudian di stitch yang ke-10 Kita isi dengan Half double crochet increase Seperti ini Pola ini kita ulang Sampai dengan 8 kali Kemudian nanti akan menyisakan Satu stitch di sebelah sini Nah di satu stitch yang tersisa ini Kita isi dengan Half double crochet Masih di baris ke-15 Ini tersisa satu stitch Kita isi dengan Satu HDC Nah kemudian kita slip stitch Di HDC yang pertama Kita lanjut sekarang Di baris ke-16 Awali dengan chain 2 Atau rantai 2 Lalu buat di 14 stitch berikutnya Kita membuat 14 half double crochet Jadi dari lantai ini Satu, dua, dan seterusnya Sampai 14 stitch Kita isi dengan Satu half double crochet Sudah ada Satu HDC Di 14 stitch ya Jadi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas Kita bakal isi di stitch yang ke-15 Dengan half double crochet increase Jadi satu lubang ada dua half double crochet seperti ini Kita lanjutkan pola ini Sampai dengan lima kali Jadi ini sudah kita hitung dengan satu kali Kita buat lagi empat kali dengan motif atau pola seperti ini Kemudian selanjutnya Kita bakal membuat HDC di 13 stitch ya Yang terakhir Kemudian baru HDC increase Di sini tersisa ada 14 stitch Jadi yang 13 stitch kita isi dengan half double crochet Satu ya Kemudian stitch yang terakhir yang ada di sini Kita isi dengan half double crochet increase Ini kita isi satu Sampai 13 stitch berikutnya Dan terakhir kita isi dengan half double crochet increase Ini yang terakhir sudah kita isi dengan half double crochet increase Selanjutnya Kita bakal slip stitch untuk menutup baris yang ke-16 ini Nah baris ke-16 ini nanti kita bakal memiliki 95 half double crochet ya Kita lanjutkan untuk baris yang ke-17 Jadi di baris ke-17 ini kita akan isi setiap stitchnya dengan satu half double crochet Sehingga total stitch yang kita miliki di baris yang ke-17 ini adalah 95 half double crochet Kita isi sampai dengan stitch yang paling akhir Sudah sampai di bagian terakhir Sekarang kita bakal slip stitch disini untuk menutup baris yang ke-17 Jadi pastikan jumlah stitchnya adalah 95 Ini kita potong terlebih dahulu benangnya Kalau sudah seperti ini Tidak usah di rantai satu Kita bakal buat invisible joint ya Jadi ini menggunakan jarum tapestry Kita masukkan di sebelah sini Kalau sudah kita bakal buat disini Kita masukkan di sebelah sini Lalu kita slipkan supaya lebih kuat Disini Seperti ini Jadi tidak akan terlihat ada sambungan benang yang sudah selesai Selanjutnya ini kita slip-slipkan di bagian balik topi atau di bagian dalam Nah ini dia bucket head croce kita sudah jadi Jadi topi rajut kita ini sudah Jadi Seperti ini tampak bagian luarnya Kemudian ini bagian dalamnya Sudah kita rapi-rapikan benangnya Dan ini sudah siap untuk dipakai ya Nah mudah-mudahan video tutorial ini bisa diikuti dengan mudah Dan bisa bermanfaat untuk teman-teman Silahkan subscribe untuk yang belum subscribe Kemudian like juga video ini Kalau teman-teman suka Tinggalkan juga komen Kalau ada yang ingin ditanyakan Dan tentu saja Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya Jadi kalau saya ada video baru Teman-teman bisa langsung update Dan share juga video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki Siapa tahu ada teman kita yang juga membutuhkan video ini Baik teman-teman Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya Dan sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya Sampai jumpa